Kepada alis psikolog, pertanyaannya bisa tolong jelaskan apa yang dimasuk dengan psikolog klinis? Ya, psikologi, mohon izin menjawab. Psikologi klinis adalah cabang dari ilmu psikologi yang mencoba untuk melihat, memetakan, membantu, hingga bahkan menyembuhkan individu atau satu kelompok yang dirasa memiliki gangguan-gangguan klinis. Sehingga mengganggu mereka untuk berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Terima kasih atas penjelasannya Ali. Kemudian apa saja hal-hal atau tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh psikolog klinis? Oke, menurut Permenkes nomor 45 tahun 2017, psikolog klinis itu berhak untuk melakukan asesmen atas kondisi-kondisi psikologis. Yang kedua kita berhak untuk menegakkan diagnosa maupun prognosa ke depannya kira-kira individu tersebut seperti apa. Yang ketiga kita berhak untuk melakukan, memberikan bantuan, intervensi jika memang dibutuhkan. Keempat, memberikan rujukan jika dirasa kita butuh untuk bantuan dari kolega divisi lain. Dan yang terakhir tentunya kita punya kemampuan dan berhak untuk melakukan evaluasi dari semua asesmen dan intervensi yang telah dilakukan. Terima kasih, Saudara Ali. Kita akan bicara terkait dengan terdakwa Richard Eliezer. Apakah Saudara Ali pernah berinteraksi dengan Richard Eliezer? Jika iya bisa tolong jelaskan apa yang dilihat diamati serta diobservasi dari Richard Eliezer maupun orang terdekat dari Richard Eliezer. Baik, saya pertama kali bertemu dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah ada permintaan dari para penasihat hukum. Pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan. Kondisinya masih sangat cemas, dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya, volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama, tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisinya jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya kalau gak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih relax. Ketika Saudara Ali pertama kali mendampingi Richard Eliezer, tentunya dari keilmuan Saudara Ali bisa membaca apakah Richard Eliezer ini berkata jujur atau tidak. Oke, kalau itu akan masuk kepada hasil-hasil tes, di mana hasil tes kita juga kalau ada yang namanya MMPI, Minnesota Multifasic Inventory, Personality Inventory, di mana dalam inventory alat tes tersebut memang kita akan mendetect level kebohongan, apakah bisa dipercaya, realibilitasnya bagaimana, validitas hasil assessment dia seperti apa dan semua berada pada hasil yang baik. Dalam arti Richard berkata dengan jujur, hasil-hasil assessmentnya dia bisa dipertanggungjawabkan, kemudian itu dari satu sisi. Nah, kalau psikolog klinis itu tidak hanya dari assessment, tapi juga kita melakukan anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara majelis hakim, jadi anamnesa itu ada yang auto, langsung dengan individunya dalam hal ini adalah Richard, ada juga dengan alo anamnesa yaitu dengan orang tuanya tentunya. Dari hasil wawancara tersebut, dari observasi, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa ada tingkat kejujuran yang cukup tinggi, dalam arti ceritanya runut, kemudian gesture tubuhnya juga kita bisa membedakan mana gesture yang sedang berbohong atau tidak benar, mana gesture yang mengatakan kejujuran, kemudian setelah itu kita cross-check dengan pihak orang tua, walaupun di waktu dan tempat yang berbeda, tapi dua-duanya kurang lebih mengatakan hal yang sama.